Aksi kejar-kejaran hingga menguarni penangkapan dua orang terduga bantai narkoba di jalan-jalan Ketam, Somedan, Kecamatan Medan, Maimung, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direkturat Narkoba Polos Sumatera Utara bahkan sempat mengunjungi mobil para tersangka dengan tembakan saat rusak kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat kurut petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendari tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 keragam narkoba yang disabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali melingkus dua orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan empat orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polos Sumatera. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, kolda semut masih terus melakukan penyulikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Amin Nur Hasid, AIN News melaporkan. Dari Medan Sumatera Utara, Amin Nur Hasid, AIN News melaporkan.